Taukah kamu bahwa di Indonesia ada salah satu tokoh ulama yang menjadi magnet para pencari ilmu? Bahkan beliau tercatat sebagai seorang muhadisin. Penasaran kan? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Asegaf. Beliau lahir di kota Besuki pada tahun 1869 Masehi, sebuah daerah di timur Pulau Jawa. Tatkala beliau masih berusia kecil, keluarganya pindah dan bermukim di kota Gersik, Jawa Timur. Tak berselang lama dari kepindahan beliau dan keluarganya di kota Gersik, sang ayah Al-Habib Muhammad bin Umar Asegaf wafat. Sontak kabar kewafatan ayahanda beliau segera terdengar di keluarganya yang berada di kota Seun Hadromaut. Maka sang nenek dari jalur ayahnya yaitu Sheikh Fatimah bin Abdullah A'lan meminta Habib Abu Bakar untuk berangkat dan dididik langsung oleh keluarga sang ayah di kota Seun Hadromaut. Hingga waktu keberangkatan Habib Abu Bakar tiba, pada tahun 1876 Masehi, beliau disertakan dalam perjalanan bersama kolega keluarganya, Sheikh Muhammad Bazemul untuk berangkat ke Hadromaut. Bayangkan saja seorang anak kecil yang masih berusia 8 tahun harus mengarungi samudera berbulan-bulan menggunakan kapal laut tanpa didampingi keluarganya. Sesampainya di Hadromaut, beliau disambut oleh pamannya yaitu Al-Habib Abdillah bin Umar Asegaf dengan sebuah pelukan yang sangat erat. Pamannya tak kuasa menahan rasa haru tatkala menyaksikan sang kemenakannya ini harus menjadi yatim di usia yang masih sangat kecil. Mulai saat itu, sang paman mencurahkan segala kasih sayangnya kepada Habib Abu Bakar kecil untuk dirawat sebagaimana anak kandungnya. Dan Habib Abdillah melihat ada sesuatu yang istimewa dari kemenakannya yang saat itu masih sangat polos sebagaimana anak kecil pada umumnya. Selain itu, Habib Abdillah membawa Habib Abu Bakar kecil untuk tinggal bersama pamannya yang lain yaitu Al-Alama Al-Habib Sheikh bin Umar Asegaf, seorang ulama di kota Sehun kala itu. Di bawah asuhan Al-Habib Sheikh, Habib Abu Bakar belajar imu fikih dan tasawuf. Serta melalui didikan kedua pamannya tersebut, Habib Abu Bakar tumbuh dengan bimbingan yang ketat di antara yang dibiasakan oleh kedua pamannya kepada Habib Abu Bakar kecil adalah untuk selalu kiamulayl di setiap malamnya. Sekalipun usia beliau pada saat itu masih relatif kecil. Apakah Habib Abu Bakar saat dihadir maut hanya menimba ilmu kepada kedua pamannya saja? Tentu saja tidak. Lantas kepada siapa saja beliau menimba ilmu tatkala dihadir maut? Kedua paman Habib Abu Bakar selalu membawa Habib Abu Bakar kecil untuk menimba ilmu kepada para ulama dan pembesar Alawiyin di kota Sehun. Di antara guru-guru beliau saat dihadir maut adalah Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mahsyur, Al-Habib Sheikh bin Idrus Al-Idrus, dan juga dua ulama besar yang menaruh perhatian khusus kepada Habib Abu Bakar yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban. Habib Abdul Qadir bin Qutban salah satu di antara guru Habib Abu Bakar yang menjadi Sheikh Futuh beliau dan membawa derajat yang tinggi dalam pemahaman ilahiyah. Tak hanya Habib Abdul Qadir bin Qutban, guru Habib Abu Bakar yang lain yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi juga menaruh perhatian yang khusus kepada muridnya tersebut. Bahkan ada perkataan Habib Ali kepada muridnya yang menggambarkan kedudukan Habib Abu Bakar asegaf. Habib Ali berkata kepada salah satu murid beliau Lihatlah mereka itu, tiga orang besar, nama mereka sama, kedudukan mereka sama, dan derajat mereka juga sama, yaitu yang pertama adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, yang kedua engkau pernah melihatnya ketika engkau kecil yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Atos, dan yang ketiga engkau akan melihatnya di akhir hayatmu. Dan yang dilihat oleh orang tersebut Abu Bakar yang ketiga adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi tak hanya memperhatikan secara khusus Habib Abu Bakar dari segi batiniahnya saja. Habib Ali juga menikahkan Habib Abu Bakar di saat usia Habib Abu Bakar sudah dirasa cukup untuk menikah dengan seorang wanita solehah di kota Sehun. Habib Ali sendiri yang meminangkan wanita tersebut kepada kedua orang tuanya dan menanggung segala keperluan biaya pernikahan Habib Abu Bakar Asegaf tersebut. Lantas mulai sejak kapan Habib Abu Bakar kembali ke tanah air Indonesia? Bersama siapa beliau kembali ke tanah Jawa? Habib Abu Bakar bin Muhammad Asegaf kembali ke tanah Jawa pada tahun 1885 Masehi. Dalam perjalanan kembali ke tanah Jawa, Habib Abu Bakar ditemani oleh Al-Habib Alwi bin Sagaf Asegaf yang sekarang makamnya terletak di Kebon Agung Pasurwan. Tiga tahun lamanya Habib Abu Bakar menetap di kota Besuki Jawa Timur. Hingga di tahun 1888 Masehi beliau memutuskan untuk pindah dan bermukim di kota Gresik. Saat berada di tanah Jawa beliau juga tak terlepas dahaga dari hausnya akan mendapatkan pemahaman agama dari ulama di tanah Jawa. Di antara guru-guru beliau di tanah Jawa adalah Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Atos Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Hadad Sangeng Pasurwan, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos Pekalongan, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, dan Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya Surabaya. Bagaimana Habib Abu Bakar melakukan aktivitas dakwahnya di Gresik? Apa saja yang diajarkan oleh beliau? Aktivitas dakwah di kediamannya tak pernah sepi dari jamaah yang ingin melihat dan mendengarkan nasihatnya. Berbagai macam fam ilmu dan kitab-kitab salaf dikaji di majelis beliau. Dan salah satu kajian yang menjadi daya tarik majelis beliau adalah kajian kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, kitab yang menjadi pegangan sadah Bani Alawi. Selama hidupnya Habib Abu Bakar dalam majelisnya telah menghatamkan kitab Ihya sebanyak 40 kali. Selain kitab Ihya, dalam catatan pemegang sanat hadis dunia pada zamannya, yaitu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau menjelaskan salah satu gurunya di Asia Tenggara adalah Al-Habib Abu Bakar. Tak tanggung-tanggung bahkan beliau melebelkan gelar almuhadis kepada gurunya ini. Dalam catatan kaki, kitabnya Syekh Yasin menjelaskan berulang kali telah dibacakan di hadapan Syed Abu Bakar Aseghaf Gresik Kutubus Sita atau 6 Kitab Induk Hadis sebagaimana beliau juga memiliki banyak majelis dalam pembacaan kitab-kitab musnad dan sunan. Dahulu beliau sangat gandrung membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Habib Abu Bakar merupakan magnet dari para pencari ilmu di zamannya. Tarbiah beliau tak hanya dengan ilmu, banyak diantara yang hadir mendapatkan tarbiah dari Habib Abu Bakar dengan nazerah atau pandangan batin. Dan banyak diantara murid-murid Habib Abu Bakar yang menjadi ulama besar. Dakwahnya berkembang pesat dan tersebar di seluruh Jawa. Hingga di tahun 1923 Masehi, Habib Abu Bakar diberikan sebuah hadiah tanah dari Sultan Paku Bowono X dan beliau mewakafkannya untuk dibangun sebuah masjid. Hingga sekarang masjid tersebut masih makmur dan aktif menyebarkan dakwah di wilayah Surakarta dan diberi nama masjid tersebut dengan nama Masjid Jami Asgaf. Hingga pada tahun 1957 Masehi, Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf wafat di kota Gersik dan dimakamkan di samping Masjid Jami Gersik bersandingan dengan makam Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim Asgaf. Hingga sekarang makam beliau masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Dan setiap tahunnya di bulan Julijah, haul beliau selalu ramai dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah di Indonesia yang dilaksanakan setiap satu minggu setelah Idul Adha. Saksikan live eksklusif haul Gersik ke-69 Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf pada tanggal 23 dan 24 Juni 2024 hanya di Nabawi TV. Masih ada yang ingin kamu ketahui tentang para tokoh dan juga ulama? Komen di bawah dan jika merasa video ini bermanfaat, yuk di-share! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.